Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah curhat. Dia cerita kalau negara kita, Indonesia, kita udah kehilangan banyak aset negara gara-gara buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Kehilangan paling banyak terjadi di era Presiden Soeharto, di mana banyak aset negara malah lepas ke tangan swasta. Nah, salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta itu, kata Sri Mulyani, adalah Hotel Sultan Jakarta, yang sekarang lagi ramai jadi pemberitaan. Hotel ini dulunya bernama Hotel Hilton, dibangun di era Presiden Soeharto, di Komplek Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat. Ibu Ani waktu itu bicara di Kuliah Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada di tahun 2018. Dia bilang gini, Dulu, Presiden Soekarno itu membangun seluruh komplek itu, sampai dengan Manggalawana Obakti, TVRI, sampai Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulya, itu semuanya sampai Plaza Senayan, itu semuanya adalah semua komplek milik negara. Menurut Ibu Ani, pemerintah sampai harus jor-joran supaya aset-aset itu bisa kembali tercatat sebagai milik negara. Waktu kami mulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada dalam title-nya kita. Hilang dan sekarang jadi Hotel Sultan. Properti Hotel Hilton yang sudah berganti nama jadi Hotel Sultan itu dikuasai keluarga Ibnu Sutowo, penguasa Pertamina, dan salah satu orang yang nggak bisa disentuh hukum di era Orde Baru. Sampai sekarang, belum jelas apa yang membuat Ibnu Sutowo itu begitu dilindungi sama Presiden Soeharto, sang penguasa Orde Baru. Perjalanan pemerintah era reformasi buat bisa merebut kembali aset tersebut ternyata panjang dan berliku. Berpuluh tahun lamanya. Dia harus melewati jalur pengadilan dan sudah empat kali melalui gugatan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Di PK yang terakhir, pemerintah menang. Kita nggak bakalan masuk ke detail kasus hukum Hotel Sultan ini. Yang jelas, hak pengelolaan properti ini berakhir tanggal 4 Maret 2023 kemarin. Dan pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Negara, nggak memperpanjang hak pengelolaan dari PT Indobiltko milik keluarga Ibnu Sutowo yang udah menguasai pemanfaatan properti tersebut sejak tahun 1973. Sebelum jadi kawasan elit, daerah Senayan dulunya hanya perkampungan dan perkebunan milik warga asli Betawi. Tanah ini kemudian dibebaskan sama pemerintah di era Presiden Soekarno buat dibangun jadi berbagai fasilitas olahraga buat ASEAN Games keempat di tahun 1962. Waktu itu, tanah dibebasin sama Yayasan Gelora Senayan yang diketuai Sri Sultan Hambangkubwono IX. Uang negara dipakai buat membebaskan tanah rakyat itu. Tapi sayangnya, tanah yang sudah dibebasin nggak langsung dibuat sertifikatnya. 11 tahun berselang setelah pemerintahan Bung Karno jatuh dan digantiin sama pemerintahan Presiden Soeharto, Jakarta jadi tuan rumah Konferensi Internasional Pariwisata di tahun 1973. Buat keperluan konferensi ini, pemerintah berencana ngebangun hotel bertaraf internasional. PT Indobiltco yang waktu itu masih dipimpin Ibnu Sutowo, jadi perusahaan yang dikasih tugas sama pemerintah DKI Jakarta buat melakukan pembangunan ini. Mereka dikasih hak guna bangunan atau HGB di lahan seluas 13,7 hektare itu buat jangka waktu 30 tahun. Pemberian HGB ini pastinya ada kaitannya sama kedekatan Ibnu Sutowo dengan keluarga cendana waktu itu. Proses alih lahan negara ke keluarga Sutowo ini berjalan sangat mulus. Tapi, di sini ada cerita yang menarik. Gubernur DKI Jakarta di tahun 1973, Ali Sadikin, dia bikin pengapuan. Ini pernah disampaikan Bang Ali di salah satu sidang sengketa tanah Hotel Sultan antara pemerintah sama keluarga Ibnu Sutowo di tahun 2005. Jadi, Bang Ali cerita begini. Tahun 1971, Bang Ali ngirim surat ke Pertamina. Surat itu berisi permintaan supaya Pertamina bersedia membangun hotel karena akan ada konferensi pariwisata se-Asia Pasifik yang tamunya diperkirakan mencapai 2.500 sampai 3.000 orang. Waktu itu, Pertamina ditodong karena perusahaan itu milik pemerintah dan punya uang banyak. Bang Ali waktu itu berpegang kalau pembangunan hotel di kompleks Gelora Bung Karno nggak boleh dipegang swasta. Makanya, dia minta Pertamina turun tangan. Permintaan Bang Ali ini ternyata disambut baik sama Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina waktu itu. Di tahun 1976, Bang Ali baru tahu kalau ternyata yang membangun hotel itu dan mendapat hak pengelolaan adalah Indobiltko, bukan Pertamina. Di sini, Bang Ali merasa sudah ditipu sama Ibnu Sutowo. Yang pasti, pengelolaan Hotel Hilton mulus berada di tangan Indobiltko, perusahaan milik pribadi dari Ibnu Sutowo dan sekarang sudah diwariskan ke anak cucunya. Ibnu Sutowo sendiri sudah wafat di tahun 2001. PT Indobiltko sekarang dikelola sama anak nomor empatnya, Ponco Nugro Susilo, yang lebih dikenal sebagai Ponco Sutowo, salah seorang kader senior Partai Golkar. Di masa jayanya, Hotel Hilton adalah salah satu hotel Papanatas, Jakarta. Selain lokasinya sangat strategis, tepat berada di Bundaran Semangi, dia juga dikelola jaringan hotel ternama, yakni Hilton Hotels & Resorts. Ballroom Hotel ini sempat menjadi yang terbesar dan termewah di Jakarta. Jadi, kalau dulu itu, kawinan-kawinan dari keluarga para elit, ya mesti dilaksanakan di Ballroom Hotel Hilton ini. Setelah 30 tahun berjalan, di tahun 2003, hak pengelolaan tanah ini habis. Tapi, waktu itu, Ponco Sutowo berhasil memperpanjang hak pengelolaan kompleks Hotel Sultan ini. Dia dapat hak tambahan selama 20 tahun buat cari untung dari aset tersebut. Tapinya, gara-gara perpanjangan ini, publik jadi ngeh soal status tanah Hotel Hilton yang mestinya di tangan negara, di bawah Sekretariat Negara. Seperti bagian-bagian lain dari kawasan Gelora, Bung Karno. Disinilah sengketa perbutan tanah antara pemerintah dan PT Indobiltko dimulai. Melewati bertahun-tahun sidang pengadilan. Hingga 4 kali melalui gugatan peninjauan kembali di Makam Hagung. Di tahun 2006, mungkin karena pihak Hilton sendiri mulai was-was, ya sama status tanah hotel yang mereka kelola, PT Indobiltko pun pecah kongsi. Sama Hilton Hotel & Resorts. Hotel di Bundaran Semanggi ini kemudian dikelola sendiri sama PT Indobiltko dengan nama Hotel Sultan. Dan sekarang, setelah 50 tahun menikmati gurihnya berbisnis hotel mewah di lokasi strategis Bundaran Semanggi, keluarga Ibnu Setowo pun dipaksa meninggalkan telur emas mereka. amb immediate untuk menikmati gurihnya berbe状 yang dikecil ini ¿Pкаemabri jumpa? salat di dungan momen